Halo ketemu lagi dengan keluarga Jodipati hari ini anak-anak ikut mbut gawe ikut mbut gawe ibu ini di rumah makan dapur kayangan letaknya di nahilan naik nah disini tuh tempatnya terbuka jadi aman nah ini sudah selesai tadi kita sudah selesai soteng sudah selesai kerja nah ini tinggal anak-anak main ini di sungai Kedung Kayangan ya ketemu dengan Bu Uni salah satu seniman tercohor di Indonesia karena pasti sudah sering melihat dimana-mana senang sekali hari ini tidak sengaja di dapur kayangan nanti ada juga Mas Didi ini cowok ya Oh makasih Halo konco-konco sahabat dari Kisena Nugroho hari ini aku ada di dapur kayangan tempatnya Mas Didi ini cowok di Kulon Progo tempat kuliner dan juga tempat mengapresiasi karya rupa eh jumpa dengan nyisena seneng banget watak peluk-peluk itu benra peduli kuangan banget sama ketemu kinan ketemu jengar ketemu dengan gading dan juga gadang dan yang lain-lain seneng banget salam sehat semuanya ya tetap semangat ya tetap tangguh ya di masa pandemi tetap harus sehat kuat tunggu di nunggu nge sedulur sedoyok semoga segera kita berjumpa ini patung Buddha patung Buddha tidur disana tambak kinan ada bagian sama Mas Alip Mas Gading ini ini bersama Mas Gading Mas gadang ini enggak usah jalan sudah kondang si kecil kondang si kecil potra di ikut ibu bekerja ya Mas ya ora aku mengharap seneng-seneng lah seneng-seneng soalnya bekerja sambil refreshing itu kayak gini nih sambil menunggu terakhiran saya menunggu terakhiran habis ini makan habis makan syuk sebentar habis itu terus mau tungkung katanya tungkung tungkung ini ada mbak jenar waduh rupa nilis koyong ini tuh mbak jenar iya yang situ ya itu enggak papa deh ini mbak kinan sudah ribut karena lihat kucing unik coy kok enggak mau dia sudah tunggu punya makinan ya ini ada juga ibu siska wah yang kagungan siska salon iya tetanggaan lama ya ketemunya malah dikayangan jadi ini pekerjaan ibunya dengan tim kami membuat video promosi dari usahanya Mas Didi ini cowok ini ada restoran dapur kayangan support pengusaha lokal Indonesia yang mengangkat ke arifan lokal di Yogyakarta jadi alamnya sangat indah Mas Didi bercerita banyak tentang potensi yang ada di kedung kayangan ini yang ada di sungai kayangan nah ini kita ketemu dengan Mas Didi maestro tari di Yogyakarta dan di Indonesia Mas Didi nyun wekdanya untuk menyapa para penggemarnya almarhum Halo semua penggemarnya Mas Seno ya saya itu baru ketemu Mas Seno online tapi belum sempet satu panggung padahal kepingin banget bisa kesilanya edan-edanan di panggung gitu ya tapi ya ya memang belum belum diizinkan belum diizinkan dan sekarang malah berkolaborasi dengan nyonya Anda ini di dapur kayangan Restorannya iya jadi dapur kayangan itu Restor ya kebetulan saya di support sama Kandil Ratu Rimas dan juga ada free list ya bisa ada semacam ini kegiatan monggo silahkan kalau mau istilahnya mulai lejar penggali di sini tuh keluarga cocok terutama kalau sore hari gitu suasanya enak gitu kan bisa main-main di sungai lalu juga dipenjemi Pak Timbul itu patung-patung ya Oh ya ada banyak patung-patung termasuk yang paling gede itu ya patung bunda tidur yang 17 meter itu ya dan itu pada waktu saya konsultasi salah satu pendeta Buddhis Romo Buddhis itu dia menyarankan kalau bisa dibelakang patung buda itu ditanami pohon salah jadi pohon salah itu kalau kita search di Google itu adalah pohon yang digunakan akarnya dipegang oleh ibunya Sidarta waktu mau melahirkan dan juga waktu hampir bapaknya Sidarta itu dibawah pohon salah nah saya lihat pohon salah itu yang sudah berbunga ada di biara mentut dan itu harumnya harum sekali luar biasa itu pohon itu ada akar-akar bunganya itu indah sekali pokoknya nah ini mudah-mudahan ini sudah saya tanam dua di sana saya ada belinya juga di sana di Viera mentut katanya tiga tahun itu sudah bisa berbunga pohon itu bisa besar nah itu kaitannya memang erat dengan Sidarta menarik sekali ayo datang ke sini iya banyak cerita itu di ada sungai juga ya sungai Kayangan namanya dan di tebing itu dibawahnya karena memang tradisi kuno itu ritual tempuran ya tempuran jadi sungai tempuran itu kan bertemunya dua sungai itu disitu kan kalau menurut tradisi kuno itu kan energinya sangat kuat jadi sering ada yang kungkung orang-orang spiritual sering di situ kemudian setiap tahun-tahun sekali Saparan itu ada ada upacara Kembul Sewu Dulur di sini ya itu sudah berjalan bertahun-tahun dari zaman dulu nanti orang-orang di desa sekitar sini akan membawa makanan ya kalau nanti diupacarain di situ nah yang khasnya adalah memandikan kuda lumpeng terjadilan di tempuran sini biasanya pada keserupan gitu nanti saya itu makan bersama-sama beberapa desa kembulan istilahnya kembul itu kan makan bareng-bareng kembul Sewu Dulur ibaratnya Sewu Dulur karena banyak sekali yang datang nah itu upacara ini sekarang masih selalu dilakukan setiap tahun ya iya je terima kasih ya Mas Didi dan akhirnya mewakili kolaborasi iya bekerja sama dengan Mas Siddi ya harus ya tugasnya sudah selesai ya belum hahaha ya Terima kasih Maturnu Mas Didi ini karya Buddha tidur sleeping Buddha karya apa timbul bagus banget 14 meter bertiga kesan akan kelihatan kecil Nah ini besar sekali Sleeping Buddha 17 meter panjangnya Karyanya Pak Timbul Pematung Di Yogyakarta Dan juga dosen seni rupa Di Yogyakarta Coba di review mas Babi terbang Sepertinya betina ini Dari bawahnya ini sudah seperti betina Kita dicek Sama perut Ada ya Oh iya betina beneran ini Baru tahu saya kalau Yang itu Dinosaurus sama nogum Aku sudah nyembur kali Sudah Lihat patung tadi Sudah mendekat ke patung Buddha belum Gak apa-apa Kali 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 Kedung Kayang Aku pakai bis Pakai bis Ngomong Ngomong anak-anak Ini di tempat yang sepi saja Kali Kali Pats 잘 Kali Kali Saya bersama Budi Endang Ini sahabat saya Ikut syuting guys Ikut kerja sambil dolan ya Nah ini sahabat saya Satu sahabat saya di kantor Isi Yogyakarta Ini teman berpekeran ya Budi Endang Namanya Mbak Endang Ini ada di Arkan Nah komentar Anda Mbak Kinan Berada di dapur kayangan Kata Gading ini di tempatnya Bedoroguru Di kayangan Tapi memang tempatnya di Tinggi agak tinggi ya Di sekitar Nanggulan gitu Seru ya Ini kalau kerjanya di tempat wisata Bisa ngajak anak-anak sambil dolan Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dia dua jejaka Dua ABG yang penasaran dengan Kali kayangan Atau sungai kayangan Yuk kita ikuti Mas Gading Dan Mas Gading Atau sungai kayangan Kita mau belum Mbak Jenar Coba sini Mbak Jenar sih belum Jangan di aneh Jangan di aneh Mau ada kotorannya Kotorannya Ceru banget Ceru banget Ceru ya leh Aku udah nyumplung Udah basah nih Kamu? Belum Aku nanti mau nyumplung Gak usah kayak basah-basih Bismillah Bismillah Kelonun Nah itu ada tebingnya Tinggi sekali Nah di antara tebing ini Nah di antara tebing ini Di dua sisi tebing ini Ini ada dua aliran sungai Dua aliran sungai Yang bersatu di Aliran sungai ini Yang dipakai untuk Dolanan anak-anak ini Indah sekali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati